Intro Shalom, selamat pagi adik-adik Puji syukur kepada Tuhan Hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah Walaupun secara online Tapi tetap kehadiran Tuhan itu ada di dalam ibadah kita Nah adik-adik, kita hari ini masih dalam kondisi yang baik Itu semua karena anugerah Tuhan Mari hari ini kita bersama mau memuji memuliakan nama Tuhan Namun sebelum itu mari kita bersama bersatu dalam doa Mari kita berdoa Bapak dalam surga kami bersyukur hari ini kami tetap merasakan anugerahmu, kuasamu, dan penyertaanmu Tuhan kami berdoa kiranya Engkau yang maha menyertai ibadah kami hari ini Biarlah setiap pujian yang kami naikkan memuliakan namamu Biarlah setiap firman yang kami dengar menuntun kami untuk semakin setia mengikut Engkau Terima kasih Tuhan ini doa kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doa Mengucap syukur, amin Nah adik-adik mari kita puji Tuhan kita Kuasanya begitu besar Tiada satupun yang mustahil bagi Allah kita Mari kita puji Allah kita Ku yakin saat kau berfirman Ku menang saat kau bertindak Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu Ku aman karena kau menjaga Ku kuat karena kau menopang Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu Bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkan dan dipulihkannya Ku aman karena kau menjaga Ku kuat karena kau menopang Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya 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 Ku Fatama Ku adil Ku darah Ku adil Ya itu Sudah Ku itu 有一ah Ku yang bewe Saya ingin mengajak adik-adik kita bersama memujikan sebuah pujian, ikut Yesus. Menuju ke surga pastiku ikut Yesus, ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus, ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana ya pimpin ku mau ikut dia, ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, padai topan namun harin tentangiku, hatiku tenang pilih Yesus memimpinku, ku tak gentar karena ya di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus, ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke mana ya pimpin ku mau ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus, ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke mana ya pimpin ku mau ikut dia, ke mana ya pimpin ku mau ikut dia. Shalom anak-anak, selamat pagi. Senang sekali hari ini Loh Setiwi bisa bersama-sama dengan anak-anak untuk beribadah. Saat ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah hari ini. Sekarang kami mau merenungkan firman Tuhan, berkati kami, berikan hati dan telinga yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan berkati kami menjadi anak-anak yang bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita membutuhkan yang namanya air. Nah, pernah gak kalian berpikir apa jadinya kalau air di bumi ini tiba-tiba hilang? Terjadi? Singkatnya, tanpa air, semua makhluk hidup di bumi akan punah. Mulai dari manusia, tumbuhan, sampai hewan yang selama ini ada di sekitar kita gak bakal bertahan lama. Semua ikan di laut akan mati hanya dalam hitungan jam. Manusia pun gak akan bisa bertahan lebih lama dari seminggu. Terus kalau gitu, apa yang akan terjadi sama bumi tercinta kita? Pertama, bumi akan jadi sangat-sangat panas. Bayangin aja lautan kita itu nyimpen gas karbon dioksida terbesar. Kalau gak ada air, semua gas ini bebas mengudara, terperangkap di atmosfer, dan muncullah efek rumah kaca yang bikin suhu permukaan bumi semakin dan semakin naik. Kalau udah begini, tinggal tunggu waktu aja sampai nasib bumi sama kayak planet Mars. Bumi gak lagi indah dengan warna biru dan hijaunya, tapi jadi bola bundar berwarna coklat. Sungguh sangat mengerikan. Gak cuma itu, tanpa air, bumi bakal jadi planet yang dipenuhi sama gunung-gunung tinggi. Lautan yang kosong jadi lembah yang berkilo-kilo meter dalamnya. Belum lagi lempeng-lempeng tektonik yang bertabrakan dan menjulang ke atas karena gak ada beban air laut yang melahannya. Gunung-gunung berapi pun mati karena gak ada air yang jadi salah satu bahan utama terbentuknya magma. Nah, jadi kalau bumi tanpa air beneran terjadi, mungkin dataran rumah kita bakal jauh menjulang tinggi. Tapi kalau gitu, bisa gak sih kita nyiptain air aja? Hmm, secara teori hal ini sebenarnya bisa dilakuin. Tapi meskipun air cuma terdiri dari dua elemen, ternyata proses pencampurannya luar biasa sulit. Satu-satunya cara untuk ngegabungin dua elemen ini adalah dengan disulut api. Tapi masalahnya bikin air dengan cara itu, apalagi dalam jumlah besar, bisa bahaya banget. Karena bakal nyebabin ledakan yang besar. Hmm, sampai ada teknologi yang lebih maju lagi, memproduksi air dalam jumlah besar, masih kita simpan jadi angan-angan. Jadi sekarang kita tahu kalau bumi tanpa air itu sama aja kayak kiamat. Maka setelah persediaan air masih ada, lebih baik kita hemat dan jaga lingkungan biar air di bumi. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana kita sangat membutuhkan air, dan bila air benar-benar hilang, maka bumi kita akan musnah kehidupannya. Nah, sama seperti yang tadi dikatakan di dalam video, kita tidak mungkin bisa membuat air dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi ada satu cerita di dalam Alkitab, di mana bangsa Israel mendapatkan air yang melimpah dari sebuah gunung batu. Bagaimana ceritanya? Cerita hari ini terambil dalam Alkitab, di Kitab Keluaran Pasal 17, Ayat 1-7. Anak-anak, ini adalah kelanjutan cerita dari minggu lalu. Bangsa Israel akhirnya melanjutkan perjalanan mereka. Dari Padang Gurun Sin, mereka terus berjalan-berjalan-berjalan, dan tentu saja di dalam penyertaan Tuhan pada siang hari mereka ada tiang awan, dan pada waktu malam hari mereka ada tiang api. Mereka terus berjalan sampai tiba di sebuah daerah yang bernama Rafidim. Dan ketika mereka sampai di Rafidim, mereka mulai bersungut-sungut lagi kepada Tuhan. Karena di sana mereka tidak menemukan air, sehingga mereka kehausan, dan mereka bilang kepada Musa bahwa mereka menyesal keluar dari tanah Mesir. Mereka mati kehausan di sini. Anak-anak waktu mendengar keluh kesah dari bangsa Israel, tentu saja Musa sangat sedih. Dan kemudian Musa datang kepada Tuhan, Musa berdoa kepada Tuhan, dan dia tersungkur sujud berdoa kepada Tuhan, dan berkata, Tuhan aku akan mati dirajam batu oleh bangsa Israel ini. Lalu kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Musa ambillah tongkatmu yang kau pakai untuk menyebrang laut tebrau. Ambil tongkatmu dan kemudian ajaklah bangsa Israel itu ke sebuah gunung batu di Horeb. Musa tentu saja berpikir apa yang akan Tuhan lakukan ya? Bangsa Israel ini kan butuh air. Kenapa malah diajak ke gunung batu? Tapi ternyata anak-anak Tuhan memiliki rencana untuk bangsa Israel. Tuhan mau menunjukkan kuasa dan pertolongannya, penyertaannya yang sempurna. Oleh karena itu Tuhan menyuruh Musa dengan tongkatnya, memukul gunung batu itu, dan kemudian dari gunung batu itu keluarlah air. Wah tentu saja bangsa Israel melihat hal itu mereka semua tercengang, terkejut, dan dengan hati yang suka cita mereka cepat-cepat menghampiri air itu dan mereka meminum air dari gunung batu itu. Anak-anak luar biasa bukan? Tadi sudah dijelaskan secara sains bahwa sulit sekali kita untuk bisa menciptakan air. Tetapi Tuhan dengan kuasanya memakai Musa dan tongkatnya. Dari sebuah gunung batu dia menciptakan air. Bagaimana bisa? Karena Allah lah yang menjadikan langit dan bumi ini. Maka dia pun berkuasa untuk menyediakan air bagi bangsa Israel. Anak-anak seringkali kita juga seperti bangsa Israel bukan? Ketika menghadapi masalah kita bersumut-sumut. Ketika menghadapi kesulitan kita marah-marah. Kita menyalahkan Tuhan. Kita bahkan juga mungkin menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang tua. Atau menyalahkan teman. Atau menyalahkan saudara kita. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Ketika kita menghadapi persoalan. Yang pertama, hindari bersumut-sumut. Kita menghadapi masalah. Coba kita datang kepada Tuhan seperti Musa. Datang berdoa. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Bangsa Israel cenderung ketika mengalami persoalan atau kesulitan. Mereka marah-marah dulu. Bersumut-sumut dulu. Mereka lupa untuk bersyukur. Mereka lupa sebelumnya Tuhan sudah menyediakan makanan. Mereka lupa sebelumnya mereka sudah memberikan burung puyuk dan roti mana. Baru saja mereka melanjutkan perjalanan. Mereka kehabisan air. Sudah bersumut-sumut. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan kita diingatkan. Lebih banyak bersyukur dan menghindari bersumut-sumut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Kita seringkali juga tidak menghargai berkat Tuhan. Anak-anak pasti tidak asing dengan gelas aqua ini. Lusetiwi sering melihat, mendapati ada orang-orang dan juga anak-anak yang ketika minum dari gelas aqua atau ya merk apapun ya. Ketika sudah ditancap dengan sedotan. Kemudian minum baru sep-cep-cep-cep. Mungkin baru tiga atau empat teguh lalu ditaruh di meja. Lalu lupa. Entah itu di kursi gereja atau ditinggal di kantin. Atau ditinggal di tempat manapun dan kemudian tidak dihabiskan. Satu gelas ini hanya diminum tiga sampai empat teguh saja. Dan itu kira-kira mungkin masih 200 mililiter. Bayangkan 200 mililiter air terbuang dengan percuma. Ini baru satu gelas ya dan baru satu orang. Bagaimana kalau seratus orang di satu tempat? Itu baru satu tempat. Bagaimana kalau ada seratus tempat, ada seratus orang yang menyianyikan satu gelas minuman ini? Berapa banyak air yang terbuang? Ya mungkin kalian berpikir, Lause itu lho murah. Cuma seribu lause. Ya, kalian merasa itu murah seribu. Karena kalian belum mencari uang. Belum tahu rasanya sulitnya mencari uang. Atau mungkin karena kalian mendapatkannya gratis. Tetapi ketika kalian mendapatkan itu gratis, ada orang yang sudah membayarnya lho. Jadi kita kadang tidak sengaja atau tidak merasa sudah menyianyikan berkat Tuhan. Dari hal yang sepele tadi ya, hanya air minum kelas kemasan yang dalam gelas. Itu satu kali kita lakukan. Berapa kali kita lakukan? Kita menyianyikan air bersih. Dan kita menyianyikan berkat Tuhan. Padahal ada banyak orang di daerah-daerah yang kekurangan air, yang krisis air bersih. Mereka sangat membutuhkan air minum. Tetapi kita di sini menyianyikannya. Jadi anak-anak, kita harus belajar mulai hari ini ya. Jangan sampai kita menyianyikan air. Apalagi air bersih. Ini adalah salah satu berkat Tuhan. Kalau kita kehausan, kita membutuhkan air, kita tahu rasanya ketika bisa minum satu teguh air, dua teguh air, satu gelas air sangat berharga. Jadi itu yang kedua ya. Kita harus belajar menghargai berkat Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus belajar sabar. Minggu lalu, Loser Livan sudah ingatkan ya. Kita belajar sabar. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita berdoa mungkin kepada Tuhan, kesulitan kita itu tidak langsung kemudian Tuhan tolong dan langsung kesulitan itu lenyap atau kesulitan kita itu hilang. Kita ada di dalam proses seperti bangsa Israel tadi. Ketika mengalami kesulitan, tidak serta-merta Tuhan langsung kasih ya. Mereka diuji sama Tuhan. Sampai akhirnya mereka benar-benar kehausan dan mereka merengek-rengek kepada Musa dan Musa sampai kewalahan. Akhirnya Tuhan mengirim mereka ke gunung batu di Horeb. Dan disanalah Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan air minum. Kita pun juga mengalami proses yang sama. Jadi ketika anak-anak mengalami kesulitan atau pergumulan, berdoa datang kepada Tuhan juga belajar sabar. Tuhan pasti akan bukakan jalan menurut waktu dan kehendak Tuhan. Nah dari firman Tuhan hari ini, kita ingat tiga hal ya. Yang pertama, kita belajar untuk lebih banyak bersyukur daripada bersungut-sungut. Yang kedua, kita belajar menghargai berkat Tuhan. Jangan menyanyiakan khususnya untuk air. Karena air adalah satu hal anugerah yang Tuhan berikan kepada kita menjadi berkat. Supaya kita bisa terus hidup di dunia ini. Lalu yang ketiga, belajar sabar. Ketika menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, kita sedang di proses Tuhan menjadi anak yang semakin dewasa, semakin berhikmat, dan semakin percaya kepada Tuhan. Hari ini kita juga mau belajar menghafal ayat hafalan. Minggu lalu masih ingat gak ayat hafalannya apa? Kita bersama-sama buka ya. Dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke tujuh. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Anak-anak sudah hafalkan belum? Yuk kita hafal sama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Anak-anak coba hafalkan ya. Supaya kita menjadi anak-anak yang tidak mudah khawatir, tidak mudah bersungut-sungut kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur karena kami masih disertai Tuhan, dipelihara Tuhan sampai dengan hari ini. Tuhan mencukupkan makanan kami, Tuhan memberikan kami minuman, Tuhan memberikan semua fasilitas yang bisa kami nikmati sampai dengan hari ini. Ajar kami untuk tidak mudah bersungut-sungut, ajar kami untuk menghargai berkat Tuhan, dan belajar sabar ketika kami menghadapi kesulitan. Karena kami percaya kami sedang diproses oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, berkati kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Atas begitu kasih Tuhan yang begitu besar, sungguh kita berikan juga kepada Tuhan sebagai respon syukur kita. Nah adik-adik, persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar, maupun dengan cara Scan Curious berikut ini. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah usai. Jangan lupa minggu depan kita akan beribadah bersama lagi di channel Youtube GKA Gloria Pacar. Nah adik-adik, lausi yakin kita hari ini terberkati bukan? Nah tapi, sebagai anak Tuhan tentu kita juga ingin teman-teman kita terberkati. Maka dari itu, jangan lupa sharekan link ibadah minggu depan kepada teman-teman kalian, supaya kita semua terberkati. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Bye!